Hai bahan-bahan buat membuat sambal cakalang 500 gram cabai rawit ini dicampur ya merah sama ijo kemudian ada satu kilo ikan cakalang ada bawang putih 250 gram gula pasir 2 sendok makan satu setengah sendok garam 2 terasi sama air jeruk nipis nanti sama minyak ya kita mulai sekarang yang sudah bersih satu kila ini udah dibersihin ya sekarang kita kukus dulu biar enak kita kukus dulu ikan tonggolnya sampai masak sambil menunggu ikan tonggol ini masak kita chopper bawangnya sama cabainya dulu setelah bawang kita giling dulu cabainya jangan sampai lembut jadi masih agak cabar-cabar tipis-tipis aja ya dikit aja sekarang kita ambil air jeruk nipisnya dari dua buah dua buah jeruk nipis kita selamat menikmati selamat menikmati ikan tonggol yang udah habis dikukus tadi sekarang kita suwir-suwir ya kemudian digoreng sebentar cakalan yang udah kita suwir ya terus kita goreng sebentar kita goreng sebentar oke ya sudah agak kering-kering bikin aja di fungsinya tuh kayak kalau di sambalnya tuh tetap bisa krik-krik gitu loh makan enak kita angkat ya kita mulai buat sambalnya masukin bawang putih kemudian masukin cabai masukkan garam sama daun jeruk ya 10 lembar soalnya tadi lupa masukin bawang putih masukin air jeruk nipis masukin air jeruk nipis dan kelasi tidak mau masukin kita masukin ikan kelasi dan kelasi ini ini sambal bukan sambal ikan cakalan tapi ikan cakalan yang disambal ini lihat bisa dipakai waktu itu karena fotomanya gede-gede kita mau masang itu tandanya kalau di aja sudah menegak berat itu berarti airnya berkurang ya harus benar-benar airnya berkurang supaya awet karena air kalau ada masih ada airnya itu bikin kalau sambal botolan gak awet jangan lupa cek rasa ya bentar lagi sambalnya gak menang oke udah mateng ya ini tadanya kalau di aduk ini udah berat nih udah berat terus minyaknya udah berkurang oke sekarang nanti tinggal kita dingin terus masukin botol atau enggak plastik oke sebelum packing pastikan sendok yang dipakai itu bersih ya gak ada airnya kemudian dipanasi dikit dipanasi gitu biar kuman-kumannya mati biar awet sambalnya kemudian tunggu sendoknya dingin baru kita mulai menyendok ya ini hasil-hasil akhirnya ini yang sudah di plastik ponch ya ini sebesar 250 gram jadi jadi lima oke selamat mencoba jangan lupa di subscribe selamat mencoba selamat mencoba